Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share ke kalian semua Caranya untuk share koleksiku Jadi banyak banget yang komen lagi mengenai koleksiku Apakah produk yang dimasukin ke koleksiku itu harus dibuat kategori atau enggak gitu Komentarnya ya di youtube aku Terus ada juga yang bilang, kalau misalkan mau nge-share di sosial media Apakah produknya harus masuk dulu ke koleksiku gitu Jadi guys, aku langsung aja infoin ya ke kalian semua Buat temen-temen nih, pemula yang belum tau Kalau misalkan kalian mau share link, itu nggak usah masuk dulu ke koleksiku gitu Jadi produknya bisa langsung aja di-share ya di sosial media Nggak usah masuk dulu ke link koleksiku guys Jadi koleksiku itu sebenernya fungsinya kayak buat ngumpulin produk-produk Yang menurut kita tuh produknya oke banget gitu Yang menurut kita tuh produknya kayaknya untuk dilihat oleh customer atau oleh pembeli gitu Kayanya bagus banget ini produk Makanya dikumpulinnya di koleksiku guys Jadi apa namanya Terus kalau yang lainnya harus banget nggak sih buat koleksiku Sebenernya nggak harus ya Maksudnya kayak terserah gitu Mau bikin koleksiku mau enggak gitu Cuman kalau menurut aku Kalau memang kalian prepare Atau kalau memang kalian punya produk yang menurut kalian top banget Oke banget Itu bisa dikumpulin di koleksiku guys Dan koleksiku itu sebenernya mirip-mirip link bio Dan koleksiku ini kalau misalkan opening di pencet ya Maksudnya kayak masuk ke koleksi kalian Itu produknya langsung muncul bergambar gitu Beda dengan link bio Kalau link bio itu kan satu produk kayak misalkan nomor satu, nomor dua gitu Kalau koleksiku itu munculnya semuanya gambar guys Jadi lumayan banget kan Orang bisa langsung klik lihat gambar gitu Kalau mau lihat kita langsung aja yuk ke Shopee affiliate-nya Nah ini dia nih yang aku maksud koleksiku Nah yang aku maksud ketika orang masuk ke link kalian itu bakal muncul kayak gini nih Bakalan muncul produk yang menurut kalian oke banget Yang menurut kalian tuh bener-bener kayak bestseller gitu loh Dan kalau misalkan muncul kayak gini kan lebih enak ya guys Lebih oke gitu Nah misalnya kita buka ya Nih buka halamannya di browser Kalau misalkan koleksiku itu memang langsung munculnya kesini Nih ini adalah link koleksi aku nih Mycollection.shop.garingida123 Nih kayak gini guys nih Munculnya kayak gini Kalau misalkan link koleksi kalian di klik ya Cara buatnya gimana kak link koleksiku Gampang banget ya Disini ada kolom atur koleksiku Kalian klik aja Misalkan mau masukin link affiliate Tinggal di klik nih Misalnya tambahkan link Nah baru dipaste disini guys Terus selanjutnya misalkan kalian mau masukin kategori Ada yang nanya kak harus dibikin kategori gak sih Sebenernya sih gak harus Cuman kenapa aku masukin kategori Biar lebih mudah aja nih Misalnya peralatan masak apa Terus kosmetik produknya apa aja nih Yang ada di link aku Misalkan contohnya You rouge power ya Ini lip matte gitu Terus sendal Ini sendal kekinian Misalnya nih ada apa aja nih sendal Itu fungsinya kategori guys Jadi kita bisa tau produk sendal ada berapa Misalnya produk kemeja ada berapa nih Misalkan peralatan dapur ada berapa gitu gitu Makanya fungsi kategori itu untuk ngesub gitu ya Jadi produk-produknya ada dihususkan Kayak gitu guys Next Yang selanjutnya pengaturan profile Kalau profile sih kayak nama doang sih Nama koleksi aku racun Shopee murah Deskripsi koleksiku Ini mah Aku cuman deskripsi asal aja ya Haul produk Shopee Karena beberapa ada video haulnya gitu di Instagram Tapi kalau misalkan kalian mau mendeskripsikan tentang akun kalian Itu gak masalah sebanyak mungkin Ini ada karakternya 200 guys Kalimat katanya ya Perkatanya harus 200 Oke kita langsung aja ya Coba masukin koleksiku Nih nanti aku bakalan contohin juga Kalau misalkan mau share di sosial media Itu kayak gimana Disini ada panah nih Nanti kita coba ya guys Nah kita masuk dulu Sorry Aku biasanya sharenya Biasa share komisi ekstra guys Karena lumayan banget komisinya yang masuk ya Komisi ekstra tuh enak banget Kalau menurut aku Bisa dapet double komisi Makanya aku sering banget nge-sharenya komisi ekstra Oh sorry Ini penilaian 4,6 Skip aja Aku gak pernah ya nge-share produk Dengan penilaian 4,6 guys Soalnya itu udah dipastiin sih Menurut aku Jelek Ya Bentar Kita ceki-ceki dulu Ini juga sama 4,6 Nah Kita masukin ini aja nih Yang penilaiannya bagus banget 4,8 Ini juga mau ada flash shell Sandal wanita sosis guys Ini tuh udah penilaian Eh apa Harganya ramah banget di kantong Dan kalian pastiin ya Ini udah star dong Yuk kita langsung aja Salin dulu ya Salin tautan guys Nih kalau udah salin tautan Nanti kalau masuk link koleksiku Bakalan langsung nge-link ke Toko sandal sosis ini Masuk ke koleksiku ya Nah tinggal atur koleksi Dan ini ada link affiliate ya Link affiliate Tambahkan link guys Nih Tempel konfirmasi Ini dia lagi proses nge-link tuh kan Udah langsung nge-link guys Jadi ketika kita ambil nih link dari Apa namanya Toko yang tadi itu langsung nge-link Terus kita klik aja simpan Nah Udah ya Udah di klik simpan Terus kalau misalkan nih Kalian kan mau masukin ke kategori Biasanya sih butuh proses buat nge-link Misalnya sendal nih Sendalnya Pilih link affiliate yang tadi Nih Sandal sosis wanita terbaru Terus itu ditambahin aja guys nih Jadi nanti si sandal sosis wanitanya Itu udah masuk di Kategori sendal kekinian Pokoknya Kalau di link Apa namanya Di link koleksiku tuh Bener-bener mudah banget deh Kalian gak usah Ribet dan repot guys Ini tuh cuman ngumpulin Produk-produk yang menurut kalian Oke banget Yang mau dipromosiin Jadi orang bisa Langsung menuju ke link koleksi kalian Terus Mereka juga bisa langsung klik Untuk linknya gitu Terus nih Kalian misalkan mau share nih Mau dipromosiin di seluruh Sosial media yang kalian punya Dan memang harus begitu guys Harus dipromosiin di Seluruh sosial media Nih Kalian bisa lihat ya Di atas sini ada panah guys Diklik aja Terus kalian tinggal milih Sosial media yang mana Yang mau dipake Misalnya facebook ya Mau salin linknya boleh Mau langsung klik facebooknya Juga boleh guys Cuman memang agak-agak loading Kita back dulu deh Soalnya ini loading sekali Biasanya itu memang Kalau di facebook Agak lama ya Karena kayak butuh Proses gitu guys Tapi kalau langsung Salin link Itu juga bisa Lebih cepet Kita coba yang salin link Masuk lagi ke panah Terus di pojok kiri Ada salin link Nah kita udah disalin ya Terus back Baru deh kita Masuk ke facebook guys Karena misalkan Mau di facebook boleh Mau di instagram Juga boleh sih Sebenernya Cuman target aku Biasanya di facebook guys Yang banyak Yang klik Jadi kita Apa namanya Di facebook ya Produk cuci gudang Nih langsung aja Kita Tambahin emote ya Biar lebih cantik Tempel Jadi nanti munculnya http mycollection.shop Garing Ida Ini tuh Punya aku ya Maksudnya kayak link Punya aku pribadi guys Nih kita lagi proses Nah nanti munculnya Kayak gini Besti Mycollection.shop Kalau misalkan di klik Kita klik ya Misalnya ada orang Yang klik Munculnya nih Kayak gini Jadi ketika ada orang Yang klik munculnya Kayak gini Langsung Langsung fotonya guys Langsung Foto Ini tuh mirip-mirip Link bio ya Kalau link bio Aku bilang tadi Link bio itu Bentuknya nomor Kalau Koleksiku itu Munculnya gambar Kan bagus banget Ya Maksudnya lebih menarik Kalau gambar ya Dan ini tuh cocok banget Buat para pemula Yang mau buat Koleksi Itu boleh banget Langsung dicoba Karena Koleksiku itu Udah masuk Banyak produk Di dalamnya Satu kali share link Kalian bisa Share Beberapa produk Yang ada Di Apa namanya Di link Koleksi kalian Oke guys Itu dia video Dari aku Untuk hari ini Semoga video Yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan See you on my next video Bye bye